Sementara itu terkait dengan pembukuan izin edar produk Alpotil, salah satu pedagang besar farmasi di Kabupaten Manokwari mengaku baru menerima surat edaran dari pihak produsen dalam hal ini PT Paros, sehingga akan ditindaklanjuti ke sejumlah apotek dalam kota Manokwari. Berdasarkan keterangan yang disampaikan apoteker pedagang besar farmasi Aditya Grup Manokwari, Chris Tony menerima mengaku jika surat edaran dari pihak produsen dalam hal ini PT Paros guna menindaklanjuti keputusan BPOM RI yang dikeluarkan sejak tanggal 15 Februari lalu baru diterima oleh PBF Manokwari, sehingga baru akan diteruskan ke seluruh apotek yang ada di kota Manokwari. Sementara itu salah satu apotek yang ada dalam kota Manokwari yang terletak di Jalan Baru Esau Sesa tidak lagi menjual produk obat albotil. Produk tersebut tidak lagi dipajang dan disimpan sembari menunggu penarikan dari PBF Manokwari, karena sebelumnya telah menerima pemberitahuan oleh pihak PBF. Berbeda dengan apotek Pak Wita di Jalan Reremi Puncak yang masih memajang dan menjual produk albotil. Redna karyawan apotek tersebut mengaku belum ada pemberitahuan dari apoteker, bahkan belum menerima surat edaran baik dari BPOM Manokwari maupun PBF, sehingga sampai saat ini pihaknya masih menjual produk tersebut. Kalau albotil kan belum ada pemberitahuan dari apoteknya kita, jadi kita belum terima surat edaran juga kemarin juga sempat pemeriksaan, tapi albotil belum diperiksa. Jadi kita masih bisa jual, dari apoteknya belum ada pelarangan, belum ada pemberitahuan. Hingga produk albotil ini ditarik dari pasaran, diharapkan seluruh masyarakat agar tidak menggunakan obat tersebut, demi keamanan dan kenyamanan bersama. Apabila mengalami atau menemukan keluhan dari penggunaan albotil dan obat sejenis yang mengandung polikresulen, diharapkan melakukan pemeriksaan di rumah sakit terdekat. Christine Bulami mengabarkan. Terima kasih telah menonton!